Halo teman-teman youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya di episode kali ini ada PS2 VAT lagi, ini seri 3 juga ini permasalahannya mirip dengan PS2 VAT yang saya share sebelumnya jadi mungkin untuk perbedaannya kalau di PS2 VAT ini ketika dinyalakan itu dia hanya tampil merah ya di tombol powernya itu di indikator lednya, kemudian kalau ditekan itu nggak bisa connect sama sekali dan itu biasanya permasalahan pertama ada untuk di kasus PS2 VAT ini ada pada kabel teksinya, jadi kalau teman-teman kabel teksinya seri 3 itu cukup panjang jadi tidak perlu buru-buru beli spare part kabel ya, itu bisa dimodif sendiri ya jadi kabel yang rusak itu kalau misalkan biasanya di sini ya yang rusak ini bisa dipotong sedikit lalu dikerik ya untuk bagian flexinya lalu setelah itu bisa dicoba dipasarkan kembali, biasanya kalau di bagian sini masih aman dan hanya rusak di bagian sini itu masih bisa kita gunakan seperti di PS2 VAT ini lalu permasalahan yang kedua sama dengan yang tadi saya sampaikan itu dia tidak mau muncul game dan setelah saya cek ternyata masalahnya ada di metrik juga jadi dia hanya tampil browser dan ini ketika saya coba ganti metrik ternyata masih tidak tampil metrik ini ternyata metriknya ini juga rusak untuk spare part saya jadi dia hanya bisa tampil browser ini akan saya coba dulu ya ini indikatornya oh ya maaf teman-teman untuk indikator powernya ini enggak begitu jelas untuk lampu lightnya ini sebentar ya ini untuk kabel tester saya ini agak longgar jadi nah oke ini sudah menyala ini indikatornya merah cuman redup makasih nah ini tidak kelihatan ya di di kamera tab saya pokoknya intinya untuk tombol powernya ini merah kalau ditekan lama atau ditekan tombolnya itu tetap tidak bisa nyala PSnya bisa dicek untuk kabel ceknya ini bisa masuk browser ini untuk suaranya tidak keluar karena untuk speaker outputnya ini saya matikan ya speakernya tapi intinya bisa masuk ke browser dan kalau bisa masuk ke browser rata-rata rusakan anda pada metriknya ini untuk cek metriknya itu rusak atau tidak kita bisa lepaskan kabel ceknya ini kabel cek itu untuk menampilkan gambar dari metrik ke ke layar TV ini saya lepas ini yang bawah teman-teman bisa lihat ini ada metrik yang lama ya untuk metrik yang lama ini modbo 3 atau metrik versi 3 ini juga rusak warnanya hijau metrik 4 biasanya warnanya biru kalau metrik 5 biasanya puning atau orang seperti ini tersengkel jadi mati kita juga lihat saya tekan powernya jadi sebenarnya untuk PS2 ini juga fake memperbaikannya hanya pada kabel fleksi powernya sama dan gunanya karena untuk spare part metrik saya habis jadi saya masih belikan spare partnya jadi mungkin video singkat ini bisa teman-teman jadikan referensi kalau mengalami permasalahan yang sama sekali lagi saya sampaikan kalau PSnya mungkin nyala merah ditekan power tetap nyala merah bisa dicek untuk yang ganteng itu di kabel fleksinya kalau kabel fleksnya fake baru cek ke bagian lain jadi kasus PS2 ini setelah kabel fleksinya ternyata metriknya juga rusak cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi ban referensi jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya subscribe dengan saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video video saya selanjutnya